hai oke Halo semua boleh lagi dirasurbel channel dan di video kali ini mainin privat server los agak academia tapi ini ganti nama gitu ya jadi los agak encore dan nanti link discordnya gua taruh deskripsi buat yang pengen nyoba Nah gue pengen main ini karena patch terbaru tuh udah masuk ya reddude ke nerf jinsasimu ke nerf skill weapon bagus-bagus ke nerf Nah gue pengen liatin beberapa dan untuk lebih detail kalau kalian pengen lebih detail apa aja list yang kenarifnya gua taruh deskripsi nanti ya untuk website los agak nexonnya eh bukan los agak koreanya ya Lisbeth notnya Oke langsung aja kita mulai dari reddude reddude yang pertama gitunya jadi jauh detik di tiga kali deh itu jadi jauh ya kayak gini tua ke udah jauh nggak tinggi lagi terus kalau mau ngomongin kombo yang infinite gini kalau salah bentar enggak jadi jauh bahkan dash di dua kali deh kali deh juga jauh jadi nambahinnya itu harus pakai es gitu kalau nggak mau nggak mau ya nggak bisa juga pakai es ya gue juga nggak beda eh apa nggak bisa sama sekali gitu Oh atau gini kali ya kalau mau start ngomongin kombo pakai ground hit ya ya terus lanjut kombo yang versi versi tanpa ke tanpa ini ya tanpa dihutnya pakai air attack doangnya susah sih nggak ngerti gua masih perlu dikulik lagi tapi gua harap sih untuk yang ininya masih bisa ground hit ya gua nggak nemuin hero yang bisa ngehit disini nggak punya soalnya nggak nggak punya master pandai juga pengen nyobain ini ya intinya nerfnya reddude itu ya Tama SD nya juga dah SD nya itu demiknya harusnya dikurangin tapi disini gua lihat masih cukup sakit mungkin enggak terlalu masalah ya berikutnya yang kedua yang paling parah jinsashimu jinsashimu ini hero yang paling sering dipakai orang jadi kalau kalian start pakai jinsashimu gauknya start dari nol ya dimulai dari angka nol jadi ini 40 gue udah ngisi tadi udah nyobain nah misalkan gini kita habisin nih nah ini kan habis capek ya dia nggak bakal ngisi kalau kita nggak ngerti dan tapi kalau pas start dari dari nol kan itu nggak ada capeknya dulu ya nggak nggak ke slow kayak gini tapi setelah ngisi kepake dihutnya baru ada capek kayak gini dan mengisinya harus 20 hit sama kayak pas start nol buat ngisi kau kayak butuh 20 hit dan jadinya kayak gini nanti jinsashimu tapi gua rasanya jinsashimu itu the flagnya yang paling dicari ya walaupun udah dibikin kayak gini gue yakin masih aja ada yang suka pakai heronya ini ada buat Hero Define depan belakang yang bisa the flag counter juga bagus banget eh makanya kalau menurut gue sih ini udah cukup balance sih kalau ke nerf lagi ya rada aneh juga sih dan lanjut ke hero berikutnya mungkin yang paling parah kena nerf-nerf itu skill weapon skill weapon kayak skill weapon lightning make evo udah nggak berdiri tapi ini bukan like nih landing make evo sih jadi nggak bisa bisa lihatin Uriel nah gauknya Uriel udah nggak bisa jadi ini ya jadi cara buat escape ya pengen gua lihatin dulu dulu tuh Uriel tuh kalau misalkan kita pencet SD itu dia bisa langsung kepake recovery gitu ya ini nggak bisa ya gua pencet-pencet SD ini nggak bisa malah jadi skill weapon udah nggak bisa juga counter Uriel apalagi ya yang ke nerf ya gua rada lupa deng selain skill weapon skill weapon gitu skill weapon tai uljin ke nerf dari segi demik harusnya jadi kalau udah ke ikut kayak gini itu kan biasanya orang-orang dikit nggak ada demiknya nol lanjir ya karena mungkin masih bisa di hit ya jadi jadi dibikin nol gitu kali ya ya ada demiknya tapi harus di hit ya jadi demiknya yang skillnya yang dikurangin ya parah sih cooldownnya apa kena gua nggak tahu kalau kudanya terosin berapa 27 terus yang paling sudah dipakai juga SD nya Zeus ya SD Zeus tuh dinerf dari segi demik sama cooldown cooldownnya di dibikin lebih lama ya pokoknya kalau cooldown cooldown dibikin lebih lama SD combat engineer juga enggak dikurangin lagi seinget gua trapnya yang sebelumnya itu sisa 10 sekarang tinggal berapa ini tua kapat mah enam cuh lapan sembilan kurangin satu mungkin ada segi cooldown juga lebih lama ya 30 gudanya sekarang gila tapi kamu nggak tahu sih beneran 30 beneran cooldownnya dikurangin atau enggak beberapa gear lain ya Hero sip ke diamond Lord juga itu kena balancing lagi tapi gua nggak terlalu bisa tahu atau bisa ngetes apa eh armor gigansut ini juga kena nerf cooldownnya jadi lama harusnya 26 ya jadikan sekarang copet banget ya terus helm di menelur tapi kayaknya nggak terlalu berasalah kalau 20 masih 26 tuh masih cepet lah mungkin nanti jadi 7 19 atau berapa gitu kali di menelur gue punya di menelur tapi kaget ini oh ini ya di menelur skill helmnya jadi kayak gini ya hehehe ada kocak sih tapi cooldownnya yang penting tuh cooldown sih kalau murid gue ya 31 ya jadi lama sih eh ya ininya nggak ada ada perubahan ya harusnya ada cuman gue nggak bisa tahu detailnya setelah gua coba hero nya juga enggak terlalu apa ya enggak terlalu ada perasa berasa beda gitu pendri ya gue cobain vendri ini parah para nggak ngotak vendor harusnya vendor selain itu kena nerf ya Avenger baknya dilangin ya coba coba vendor 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 kalau gaupnya enggak bakal ngisi nggak banyak bisa dipakai habisnya cowok pet ya gue sih males sih pakai vendor nanti sih kalau kayak gini sih lama coy masa gue enggak yang cepet banget gitu kalau habis cepet ngisi cepet Oke tapi ini enggak sih enggak tahu nanti user vendor apakah masih ada setelah nerf ini ya Slam juga deh Slam tuh kena juga masalah kau Oke tapi kayaknya nggak ada yang pakai Slam juga sih Nah gua rada lupa nih hero-hero apalagi yang penting yang kena nerf ya roket loncernya tuh patch patch kemarin ya roket loncernya Oh iya nyoba deh jaraknya seberapa sih roket roket loncernya ah masih jauh ya sumpah ada roket loncernya tuh kena nerf roket loncernya apa ada yang inget Oh exile ini juga banyak dipakai sekarang ini karena gratis juga kemarin di LSO exile ini yang tadinya butuh empat hit ya buat ngasih nggak bisa nge-defense sekarang butuh lima hit ya tua gapat nah nah baru ada tanda nggak bisa nge-defense ya itu doang sih tapi tetep aja knowing gue yakin Oh gua nggak bisa nginget lebih dari ini sih mungkin bari di buff dari segi ngisi gaupnya desengit gua tapi tadi gua coba nggak terlalu ada perubahan dan ya kita ngomongin coba lihat-lihat beberapa kiri eh gua udah bukain ini sih sebenarnya tapi takutnya kelamaan kalau gua ngecekin ngecekin satu-satu nah disini list heronya ada 48 Hero yang kena balancing dan gua nggak mungkin ngecekin satu-satu untuk kira juga ada buahnya kalian bisa cek sendiri deh apa aja yang kena nerf dan balancing di websitenya yang semuanya gue taruh deskripsi dan terima kasih udah nonton bahkan suka dengan video ini sampai jumpa di live streaming berikutnya sampai jumpa ini bukan live streaming video oke oke